Dilihatin di periode bulan puasa kemarin pada saat bulan puasa nah ini 43 juta 23 juta 37 61 84 juta 133 juta 180 juta 120 juta 177 juta nih periodenya nah ini 125 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel gua factory channel di video kali ini gua bakal ngasih tau kalian tips cara meningkatkan penjualan kalian di Lazada Sorry gua sambil nyantai nih gua relax Di video sebelumnya gua udah bikinin cara pasang logo gratis ongkos kirim dan memunculkan logo free shipping di Lazada Oke sebelumnya gua mau ngasih tau kalian dulu nih tentang akun gua Kalian tau gitu soalnya di video sebelumnya gua ngasih tau kalian pakai akun Lazada gua yang baru Banyak orang yang nggak percaya gitu nah sekarang gua ngasih tau di akun pertama gua nih kita ke kita lihat keuangan laporan akun Nah ini laporan akun gua di minggu ini 20 di periode 27 September sampai 3 Oktober 2021 11 juta nah ini 11 juta nih di periode 20 September 2021 19 juta 13 September 9 sampai 19 September 21 juta nah ini dihitungnya per periodenya per minggu karena pembayaran di Lazada itu dibayarkan setiap hari saya bisa rasa nah umur akun gua ini kurang lebih satu setengah tahun lah nah ini dari awal-awal nih Hai nah ini untuk ini karena berhubung produk gua kan perlengkapan muslim jadi ini lagi agak sepi karena lagi bulan-bulan begini nah ini gua liatin di periode bulan puasa kemarin pada saat bulan puasa nah ini 43 juta 23 juta 37 61 84 juta 133 juta 180 juta 120 juta 177 juta nih periodenya nah ini 125 juta kita lihat ke periode bulan dan Mei nah ini 46 juta 30 juta 20 juta 17 juta 10 juta terus-terus-terus-terus nah nah ini April nih yang waktu bulan puasa itu raminya lagi bulan April itu sampai paling tinggi itu gua di 180 juta per minggu itu orderan gua sampai ribuan paket pokoknya sampai itu 24 jam 24 jam packing terus enggak selesai-selesai karena ngejar paket MDOP juga ngejar apa rezeda nah ini ini nah tadinya nih gua udah level 7 nah pendapatan 306 juta sekarang gua di level 6 karena menurun nih 120 20 juta nih pesanan kita lihat pesanan tampilan nama gua biasa pakai tampilan lama nggak biasa pakai yang baru Hai nah ini yang tertunda gua hari ini 58 mungkin lebih karena tadi udah dikirim juga yang siap dikirim yang dikirimnya 130 sudah diterimanya udah banyak lah nih sampai 8251 halaman hai 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 Oke langkah pertama tips buat kalian cara meningkatkan penjualan di Lazada pertama itu kalian harus Hai mendekorasi toko kalian Hai biar apa biar cara kalian buat yang seller baru buat yang pemula nih pendial di Lazada kalian pasti belum mendapatkan fitur naikkan produk Hai nah fitur naikkan produk itu kita bisa mendapatkannya dengan Hai ada ya apa ada pembelian nah salah satunya ada cara juga buat apa dapat kota naikkan produk itu itu kita mendekorasi kita mendekorasi toko kita mendekorasi toko di Lazada ini linknya ada di atas Hai nah kalian harus bisa harus mendekorasi toko kalian itu baru kalian bisa dapat kuota naikkan produk Hai nah cara yang kedua itu produk Hai nah produk itu kalian pastikan skor konten produk itu kalian itu sempurna Hai nih kayak gini sempurna sempurna Hai buat cara apa produk Hai biar sempurna linknya juga ada di atas nih gua nggak bisa ngasih tahu disini karena agak panjang juga Hai nah yang ketiga Hai yang ketiga itu performa toko kalian nih kita kalian lihat Hai nah ini udah bagus sih cuman waktu bales catnya aja agak lama 33 menit ini dia kurang lebih 30 menit minimalnya Hai positif seller rating 93 Hai persen targetnya 85 itu udah melebihi berarti aku akumulasi rating produk 74,31 persen di sini minimalnya 70% tingkat bales cat di hari yang sama 99% disininya minimal 85 Hai nah ini yang gua kurang nih merah jadinya Hai tapi mantepat waktu 99,91 persen situ minimalnya 95 nah buat langkah yang keempat kalian itu pasang pasang-pasang promosi nih seperti promosi garis ongkir Nah itu linknya udah ada di atasnya videonya udah gue buatin di atas nah yang paling penting itu kalian harus rajin pasang kempen nih yang ini Hai itu kalian kalau bisa jangan pernah absen tuh setiap harinya kalian ada kempen apa aja kalian ikutin kalau sekiranya kalian enggak bikin kalian rugi gitulah kalau harganya masuk gitu kalau yang rugi mah ya nggak usah lah nggak usah diikutin hai 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 pokoknya kalian jangan pernah absen nih di kempen karena kempen itu yang membuat produk kalian itu naik ke atas Hai jadi bisa apa pembeli-pembeli di Lazada mencari misalkan Hai peci gitu kalian Hai kalau kalian pengen kempen kan itu ada promo-promonya promosi bisa diklik juga nah jadi iklan kalian itu naik di atas kalau kalian jarang pasang itu ya mungkin kalau iklan kalian mendom di bawah jadi enggak apa namanya enggak nongol gitu Hai sebenernya fitur-fitur di Lazada itu banyak Hai cuman buat sekarang baru ini aja nggak bisa sampaikan Hai oke makasih buat temen-temen sebelumnya makasih jangan lupa di subscribe dulu channel ini biar kalian nggak ketinggalan video-video lainnya bila kalian suka dengan video ini kalian like comment dan share oke sekian dari gua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai